Dan kami mohon apa yang disampaikan, ya sudah disampaikan, tidak perlu ada penjelasan. Terima kasih. Jadi nanti saudara kami berikan kesempatan pada saat pledo. Izin yang mulia, kami sebagai terdakwa baik secara langsung ataupun melalui penasihat hukum demi prinsip keperimbangan peradilan, kalau Jaksa Penuntut Umum bisa menghadirkan bukti-bukti dan diberikan waktu yang cukup, kenapa pihak penasihat hukum dari terdakwa tidak diberikan bukti dan kesempatan untuk menghadirkan bukti dalam waktu yang cukup juga. Jadi saya pikir kami berharap menjelisakan pertimbangan. Betul, kami memberikan waktu kepada saudara, biarkan majelis yang menilai, tetapi kesempatan yang itu saudara gunakan pada saat nanti diajukan pledo. Saudara hanya kami berikan kesempatan untuk menyerahkan saja hukum acaranya demikian. Sebenarnya untuk bukti-bukti dari pihak terdakwa itu diserahkan pada saat pledo, bukan pada saat saksi meringankan. Jadi silahkan diajukan, kami terima seperti yang permintaan saudara kemarin, untuk penjelasannya nanti saudara jelaskan pada saat pembelaan nanti. Begitu ya, silahkan. dari penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Jadi kami mengajukan permintaan pada yang mulia untuk diberikan kesempatan yang berimbang. Ini kan prinsip peradilan kita. Betul, kami berikan kesempatan yang berimbang pada saat pembelaan saudara. Kan hukum acaranya sudah mengatakan demikian. Ini kan untuk kepentingan pembelaan terdakwa kan. Saat ini kalau saudara mengajukan bukti, kita terima dan nanti saudara jelaskan pada saat pembelaan. Itu saja. Silahkan. Mohon izin yang mulia sebelum, kalaupun tidak bisa ditayangkan seperti itu, kami menjelaskan poin pendek-pendeknya saja. Bukti apa yang kami ajukan, dan kemudian nanti akan kami serahkan secara keseluruhan pada yang mulia. Ya, saudara hanya boleh menyerahkan tanpa dikomentari. Itu saja. Nanti penjelasannya saudara jelaskan di itu. Ya, silahkan. Jadi, ini sudah dikoordinasikan juga yang mulia. Ada beberapa, mungkin kami minta waktu pendek saja. Ya, silahkan. Kalau mau ditampilkan, tidak apa-apa. Saya berikan kesempatan, tapi tidak dikomentari. Komentar saudara nanti pada saat pembelaan. Oke. Tidak saya komentari, hanya menyebutkan apa daftarnya saja. Silahkan. Terima kasih. Bukti B5 adalah foto almarhum Nofrian Sahiyosua Huta Barat saat mencetrika baju di ruang tamu di Kediaman Megelang pada tanggal 3 Juli. Kemudian, bukti B6A sampai dengan B6B adalah tangkapan layar, pesan WhatsApp saksi Kodir atau Dirianto dengan almarhum Joshua mengenai kondisi CCTV di Kediaman Duren 3, nomor 46, tertanggal 17 Juni dan 19 Juni 2022. CCTV-nya rusak pada saat itu yang di dalam. Kemudian, bukti B7 adalah foto aktivitas tes COVID-19 antigen yang dilakukan oleh saksi Darden kepada almarhum Joshua untuk SOP acara internal di Kediaman Bangka pada bulan September 2020. Bukti B8 adalah...